Pemirsa polisi gerebek gudang pengoplos gas LPG subsidi 3 kilo di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, pemirsa dari empat pelaku diamankan dalam menggerbekan tersebut. Jajaran kepolisian Polda Bangka Belitung menggerbek rumah yang dijadikan tempat pengoplos gas LPG subsidi di Kota Pangkal Pinang. Saat digerebek, para pelaku sedang memindahkan isi gas subsidi 3 kilogram ke dalam tabung gas non-subsidi 12 kilogram. Diketahui empat pelaku membeli tabung gas LPG 3 kilogram di toko kelontongan hingga pangkalan dengan harga 25 ribu rupiah per tabung. Selanjutnya pelaku menyuntikan gas LPG subsidi 3 kilogram ke gas LPG non-subsidi 12 kilogram. Usai disuntikan, pelaku menjual kembali gas non-subsidi 12 kilogram dengan harga 250 ribu rupiah per tabung. Berdasarkan hasil penyidikan, keempat pelaku sudah melancarkan aksinya selama 4 bulan terakhir dan mengentongi keuntungan hingga 1,5 juta rupiah perharinya. Diketahui mendapatkan informasi adanya tempat yang dijadikan sebagai untuk melakukan pengoplosan gas LPG. Berdasarkan dari informasi daripada masyarakat tersebut, anggota turun ke lapangan dan kebanyakan didapatkan dalam satu rumah. Di situ diketemukan banyak tumbukan tabung gas LPG. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan rendah hingga 60 miliar rupiah. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan.